Hai Bloka Edik, kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur dibatalkan, tetapi pengunjung tetap dibatasi. Pemerintah memutuskan tidak jadi mengenakan kenaikan tarif masuk ke Taman Wisata Candi Borobudur kepada wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Berdasarkan arahan Presiden Jokowi Dodo, keputusan itu dibuat dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada selasa 14 Juni 2022. Harga tiket akan mengacu pada harga yang sudah berlaku saat ini. Hal tersebut merupakan hasil dari rapat terbatas antara Presiden Jokowi Dodo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimul Jono, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Menteri PUPR Basuki mengatakan tarif tiket masuk Borobudur dan naik ke Borobudur untuk wisatawan Nusantara dan wisatawan asing tetap Rp50.000 per orang, sedangkan tarif tiket untuk pelajar masih Rp5.000 per orang. Basuki menambahkan pemerintah tetap memperlakukan pembatasan kuota masuk yang sebanyak 1.200 orang per hari. Tetapi para pengunjung atau wisatawan wajib untuk mendaftar secara daring atau online terlebih dahulu. Selain itu, pengunjung yang naik ke candi harus menyewa jasa pemandu wisata. Mereka juga diwajibkan menggunakan alas kaki khusus untuk mencegah kerusakan pada candi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nyalakan notifikasinya ya!